Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Hijab TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita kembali kepada bahasan kita di Salah Al-Walayah Ma'rifatul Nafas Kita masih dalam pembahasan kita mengenai menuju infak hakul yakin Sebagai jalan untuk Ma'rifatul Nafas Satu dari berbagai jalan untuk Ma'rifatul Nafas Robiul Akhir ini atau Robi Usani ini kita masih dalam suasana bahagia Milat dari Imam Hasan bin Ali Al-Askari Menurut riwayat dilahirkan pada 10 Robiul Akhir Tahun 232 Hijriah di Madinah Dalam suasana bahagia milat dari Imam Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari Ayah dari Sohibu Zaman Ajalalur Farjo Sharif ini Mari kita mulai pembahasan kita Tentang infak hakul yakin atau contoh-contoh ketermawanan hakul yakin Dengan merenungi beberapa kisah tentang ketermawanan infak dan sodakoh yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari Salamualaikum Pertama Ini bisa dilihat di Usulul Kavi, jilid 1 Halaman 506 Juga Kasiful Rumah Jilid 3, halaman 200 Di Saya mau meriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Ibrahim Bin Musa bin Ja'far Salamualaikum Yang berkata Saat itu kami tengah dililit kesulitan hidup Ayahku berkata Mari kita temui Abu Muhammad Ini yang dimaksud Abu Muhammad adalah Imam Hasan Al-Askari Yang terkenal ketermawanannya Kemudian Muhammad bin Ali Pertanya kepada ayahnya Apakah ayah mengenalnya? Ayahnya menjawab Aku tidak mengenalnya Tidak juga pernah melihatnya Kemudian Muhammad bin Ali Berkata Mari kita pergi menemuinya Di tengah perjalanan Ayah dari Muhammad bin Ali Berkata Saat ini kita sangat memerlukan uang sebesar 500 dirham 200 Untuk pakaian 200 Untuk membayar utang Dan 100 Untuk biaya hidup Aku berkata dalam hati Sekiranya aku juga diberi uang sebesar 300 dirham 100 dirhamnya akan kukunakan untuk membeli keledai 100 dirham untuk keperluan hidup 100 dirham lagi untuk membeli pakaian Dan setelah itu aku akan pergi ke Jabal Ketika kami sampai di depan rumah imam Seorang budak beliau keluar dan berkata Saudara Ali bin Ibrahim dan putranya Muhammad Dipersilakan masuk Kami pun masuk dan menjumpai imam Kami bersalaman dengan beliau Imam berkata Wahai Ali Mengapa baru sekarang engkau datang kemari Ali Ayah dari Muhammad bin Ali Yang mengariwayatkan Di sini Berkata Kami malu Datang ke sini Dalam keadaan Seperti Sekarang ini Jawab Ali Ayah dari Muhammad bin Ali itu Nah di sini Kisah berlanjut Ini harus kita perhatikan baik-baik Periwayatan ini Dan kita coba interpretasikan bersama Kita coba pahami Ketika kami hendak beranjak keluar Budak imam datang menyerahkan sebuah kantong kepada ayahku Seraya berkata Ada uang 500 dirham Di dalam kantong ini 200 untuk membeli pakaian 200 untuk membayar utang Dan 100 untuk keperluan hidup Imam salamullah alaih juga menyerahkan sebuah kantong kepada ku Seraya berkata Dan ini 300 dirham 100 untuk membeli geledai 100 untuk membeli pakaian Dan 100 Untuk biaya keperluan hidupmu Engkau jangan pergi ke Jabal Tetapi Pergilah ke Suruh Aku membatalkan niat pergi ke Jabal Dan beralih ke Suruh Kisah dari Muhammad bin Ali Dan disana aku menikah Beberapa lama setelah itu dikirimlah uang seribu dinar oleh Imam Hasan Asgari salamullah alaih untuk ku Kisah ini sungguh sangat menarik Di dalam kisah ini Tidak diceritakan Tidak disebutkan bahwa Muhammad bin Ali dan ayahnya ini Menceritakan kebutuhannya pada Imam Bila kita interpretasikan bahwa memang Mereka tidak menceritakannya Maka Imam Salamullah alaih Sudah mengetahui kebutuhan Mereka bahkan Tanpa mereka bercerita Ini poin pertama Ini adalah infak hakul yakin pada taraf tertingginya Infak yang dilakukan para wali Allah Dimana Para wali Allah itu sudah kehilangan kediriannya sama sekali Allah menjadi pendengarannya Yang dengarnya mereka mendengar Allah Menjadi penglihatannya Yang dengarnya mereka melihat Para wali Allah Salamullah alaihim Memiliki ilmu laduni Ilmu langsung dari Allah Ini adalah Poin yang pertama Bahasan kita Hari ini tentu tidak ingin menyoroti Masalah ini lebih lanjut Walaupun ini penting untuk di Dikutip ya Karena kita masih dalam Konteks menggaji kita berisalah al-walaih Nah ini membuat Kita juga harus berhati-hati ya Kalau misalnya Tidak berkunjung pada Kiai kita ya Biasanya kalau misalnya Tidak berkunjung ke ulama Biasanya di Dianjurkan kita setegah dulu Melakukan kebaikan-kebaikan dulu Agar ditutup aib-aib kita Dan tidak membuat Ulama tersebut sedih Karena barangkali ya Orang yang digarunyai Penglihatan dan pendengaran Dari Sisi Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang Dan dibukakan Pada Ulama tersebut Amal-amal kita Kebutuhan-kebutuhan kita Dan lain-lain Yang kedua Poin yang sangat menarik disini Bahwa Baik Muhammad bin Ali Maupun ayahnya Keduanya Memperoleh kebutuhannya Dikembirakan oleh Imam Hasan Alaskari Salamullah Dipenuhi Hacatnya Dibahagiakan Sebagaimana Riwayat yang sering kita bahas Dari kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaihi wasallam Barang siapa Membahagiakan seorang Mumin Maka telah Membahagiakan aku Dan barang siapa Membahagiakan aku Maka dia telah Membahagiakan Allah Ini adalah Poin yang kedua Poin Berikutnya Kita Bisa melihat disini adalah Takjil Bahwa Imam Hasan Alaskari Salamullah Alaihi Memberi contoh Tidak menunda-nunda Kalau memang Kita Dalam melakukan infaknya Beliau itu langsung Tidak menunda Nanti Atau kapan Langsung Dilakukan saat itu juga Ya Takjil ya Menyegerakkan Sesegera Segeranya Ini adalah Poin yang ketiga Tidak ada penundaan Karena Menyegerakkan itu berarti Menunjukkan Kebahagiaan Imam Salamullah Alaihi Dalam melakukannya Dan ini tentu Mengurangi Rasa malu Dari orang yang Tidak meminta Kalau seorang itu Menunda Dan kelihatan Enggan Ini akan Menjadi beban Membuat Orang yang Meminta Bantuan itu Merasa Sungkan Malu Yang kedua Dalam tindakan Yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Askari Salam Mula Alaih ini Karena Beliau demikian Cepatnya Melakukannya Jadi disini Terkandung juga Unsur bahwa Beliau Mengecilkan Perbuatannya Tidak menganggap Perbuatannya itu Sesuatu yang besar Nah ini Beberapa Poin-poin Jadi Demikian Dasatnya Al-Ulbet Salam Mula Al-Alaim Dalam hal ini Contoh yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Askari Salam Mula Al-Alaim Dalam melakukan Pemberian Kepada Muhammad bin Ali Dan ayahnya Dan setelah itu Beliau juga Tidak cukup Dengan itu Beliau menambahkan Juga Memberikan Sebuah Saran yang baik Saran yang Terbaik Bagi Muhammad bin Ali Yang langsung Diikuti oleh Muhammad bin Ali Dan Tidak cukup Dengan itu Setelah itu Beliau mengirimkan Beliau mengirimkan lagi Kepada Muhammad bin Ali Yang beralih ke Surah ini Seribu dinar Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Alhamdulillah Jadi di dalamnya Ada kesempurnaan Ada kesempurnaan Berbalik Berbalik Menjadi sebuah Dosa Misalnya infak yang Dilakukan dengan Enggan Dengan wajah Yang Masang Dengan kelihatan Menunda-nunda Tidak menyegerakannya Dengan kelihatan Membesar-besarkan Ya Nah kemudian Berikutnya Masih Contoh infak dari Imam Hasan Al-Haskari Salam Mullah Alaih Ini Dari Kitab Usul Ul-Kahfi Jirid 1 Halaman 509 Juga dari Kaisi Volgumah Jirid 3 Halaman 303 Israf bin Muhammad Nakhoi Berkata Abu Hasim Al-Jakfari Menceritakan Kepadaku Aku mengadu Kepada Abu Muhammad Alaih Salam Tentang sempitnya Penjara Dan betapa Tersiksanya Diriku Oleh rantai Dan kemboknya Kemudian Abu Muhammad Salam Menulis Surat jawaban Kepadaku Hari ini Engkau Akan Sholat Zuhur Di rumahmu Sendiri Benar Saja Saat Sholat Zuhur Tiba Ternyata Aku Sholat Di rumahku Sendiri Persis Seperti Yang Beliau Kata Subhanallah Walakhamdulillah Walailailallah Walau akbar Walaka Walau Wata Bila Alilatim Al-Masoleh Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Kullu Ma'ruf Sodakoh Kembali Kepada Riwayat Yang sering Kita bahas Bahwa Setiap Kebaikan Adalah Sodakoh Dalam Kisah Ini Ini adalah Salah satu Contoh Kedermawanan Dari Kedermawanan Yang sangat Lembut Akhlak Agung Yang sangat Lembut Dari Imam Hasan Al-Sekari Salam Al-Ala'i Memang Tidak Berupa Kisah Ini Tidak Berupa Infak Atau Sodakoh Material Tapi Adalah Kebaikan Di Dalamnya Kita Bisa Memetik Beberapa Hal Kembali Kepada Yang Pertama Ini Adalah Termasuk Infak Atau Sodakoh Atau Perbuatan Hak Kuli Yakin Jadi Para Wali Salam Al-Ala'i Mendapatkan Ilmu Langsung Dari Allah Kalau Manusia Yang Manusia Biasa Tidak Memperoleh Penyingkapan Dari Allah Tapi Orang-orang Yang telah Mengikhlaskan Dirinya 100% Tehat Pada Allah 100% Berkhidmat Pada Allah Dan Berkhidmat Pada Sesama Dan Menjauhi Masyiat Maka Allah Akan Menjadi Pendengarannya Yang Dengarnya Ia Mendengar Allah Akan Menjadi Penglihatannya Yang Dengarnya Ia Melihat Mereka Dikarunya Ilmu Laduni Ini Adalah Salah Satu Bukti Bukti Empirik Imamah Walayah Dari Kewalian Dari Imam Hasan Al-Asghari Salamullah Aleh Jadi Beliau Mengetahui Bahwa Duhur Nanti Itu Abu Hasim Al-Ja'fari Itu Akan Salat Duhur Di rumah Di rumahnya Sendiri Dan Yang kedua Bahwa Beliau Kembali Melakukannya Dengan Segera Tidak Menunda Tajil Jadi Surat Jawaban Itu Ditulis Segera Bisa Dibaca Kalau Yang saya Baca Dari Konteks Cerita Ini Itu Dari Yang Menceritakan Itu Merasa Surat Itu Bisa Segera Segera Diperoleh Oleh Dan Poin berikutnya Adalah Surat itu Betul-betul Menghibur Betul-betul Menghibur Kembali Kepada Yang kita bahas Riwayat Yang sering Kita bahas Mansaroni Fakot Mansaromu'minan Fakot Saroni Mansaroni Fakot Sarrallah Jadi Persoalan Seseorang Yang mengadu Penjara Dan Terseksanya Dirinya Oleh rantai Dan gemboknya Ini Imam Hasan Alaskari Salam Menunjukkan Sebuah Contoh Kasih Sayang Yang luar Biasa Dan Beliau Ingin Segera Membahagiakan Abu Asim Al-Jakvari Dan Menulis surat Pada Abu Asim Al-Jakvari Untuk Menghiburnya Dan Benar-benar Abu Asim Al-Jakvari Terhibur Dan Benar-benar Abu Asim Al-Jakvari Ini Bebas Ya Apakah Di dalam Proses Bebasnya Abu Asim Al-Jakvari Itu Ada proses Karomah Dan Muksizat Imam Yang lain Beliau Mendoakannya Secara khusus Tidak Diceritakan Disini Nah Ini Adalah Beberapa Poin Tentang Ke Keutamaan Contoh-contoh Infak Dan Sotakoh Yang Dilakukan Oleh Imam Al-Hasan Al-Askari Salam Al-Alai Kemudian Abu Asim Al-Jakvari Juga Menceritakan Kisah Lain Masih Dari Sumber Yang Sama Suatu Ketika Aku Berada Dalam Kondisi Kehidupan Yang Sulit Tidak Ada Pilihan Bagiku Selain Menjelaskan Kepada Imam Tentang Keadaanku Meskipun Bercampur Rasa Malu Dan Kelisah Tak Lama Setelah Aku Tiba Di Rumah Imam Mengirimkan Uang Seratus Dinar Dan Selembar Surat Kepadaku Jika Engkau Memiliki Keperluan Janganlah Malu Dan Bingung Mintalah Kepadaku Insyaallah Keperluanmu Akanku Penuhi Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Walau Akbar Walaka Walau Kuatah Ilabilahil Aliyyil Adhim Omas Soleh Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Jadi Dari Kisah Ini Kembali Kepada Yang Tadi Kita Bahas Beberapa Poin Poin Imam Itu Sama Sekali Tidak Menunda Langsung Begitu Mendengar Beliau Langsung Merespon Dengan Sangat Cepat Dan Langsung Imam Itu Memberikan Surat Yang Sangat Lembut Karena Untuk Menghilangkan Karena Mungkin Imam Salam Mula Alay Tau Kondisi Spiritual Abu Asim Al-Jafar Ini Seorang Yang Sangat Bertakwa Ini Biasanya Malah Tidak Pernah Meminta Tolong Disini Pun Dikisahkan Betapa Beliau Sangat Malu Dan Gelisah Walaupun Kehidupannya Sulit Mau Menjelaskan Sangat Malu Dan Jangan Lembutnya Imam Menulis Surat Khusus Kalau Engkau Memiliki Keperluan Jangan Malu Dan Bingung Dan Itu Dituliskan Lebih Sopan Dituliskan Mungkin Kalau Imam Mengatakannya Langsung Itu Tapi Paling Engkak Memang Beberapa Hal Itu Kalau Dituliskan Memang Lebih Lembut Jadi Jadi Tetap Bagaimana Ini Imam Hassan Menjadi Contoh Buat Kita Bagaimana Beliau Menyegarakan Infak Itu Dan Tidak Menonda Anondanya Sangat Lembut Dalam Cara Memberikannya Dan Bagaimana Beliau Menyempurnakannya Dengan Menghilangkan Rasa Sedih Termasuk Rasa Terhina Bagi Bu Hasimal Ja'fari Yang Mungkin Rasa Terhina Malu Sekali Dengan Memberikan Surat Yang Demikian Indah Jadi Yang Penting Dari Pembahasan Kita Hari Ini Mengikuti Yang Telah Lalu Agar Infak Kita Ini Menjadi Infak Hak Kul Yakin Bertransformasi Menjadi Infak Hak Kul Yakin Sebaiknya Infak Kita Mengandung Rasa Cinta Dan Sayang Kepada Fukoro Infak Kita Selalu Berusaha Memasukkan Surur Kebahagiaan Pada Sesama Sebaiknya Infak Kita Itu Tuga Ada Aspek Lisana Sitkin Membuat Lisana Sitkin Fil Akhirin Sebaiknya Infak Dan Sotakor Yang Kita Lakukan Demudawamah Continue Pagi Dan Petang Atau Continue Setiap Hari Kita Jadikan Habit Kemudian Infak Yang Kita Lakukan Untuk Ikhlas Siran Wa Alaniyah Semata Mata Mencari Wajah Allah Kemudian Infak Dan Sotakor Itu Harus Menghindari Diungkit Menghindari Rasa Sombong Atau Merasa Hebat Telah Melakukan Infak Itu Atau Infak Yang Malah Untuk Meningkatkan Reputasi Kita Untuk Bila Mindali Kemudian Minggu Sebelumnya Kita Telah Membahas Infak Itu Harus Dengan Pengetahuan Dan Tidak Perlebihan Jadi Kalau Kita Melihat Kisah Imam Imam Salam Memberi Dengan Jumlah Luar Biasa Ini Pasti Karena Mereka Al-Maksumin Salam Berdasarkan Pengetahuan Dan Kebijakan Nah Kemudian Hari ini Kita Melihat Beberapa Contoh Dari Imam Hasan Al-Laskari Salam Mula Al-Lai Bahwa Infak Yang Kita Lakukan Sebaiknya Kita Sempurna Rasulullah Allah Sayyidina Muhammadin Wa'alih Tuhirin Marilah Kita Akhiri Kajian Kita Malam Jumat 23 Rabi Al-akhir Ini Dengan Membacakan Sebaik-baik Fatihah Dan Selawat Kepada Orang-orang Yang Kita Cintai Marilah Kita Disini Bada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Al-Ala Alayhim Dan Keluarganya Dan Zuryahnya Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Rasul Para Sitiqin Para Sulehin Para Syuhada Para Kekasih Allah Para Ulama Al-Mukhli Sina Al-Mukhlas Sinti Muhammadin Walid Tauhirin Terkhusus Pada Para Guru Yang Kita Cintai Allah Yarkham Ustadz Jaludin Rahmat Beserta Bunda Eskartini Sayyid Hussein Al-Hapsi Sayyid Skafal Jufri Sayyid Aib Skaf Dan Seluruh Guru-guru Kita Sayyid Huloh Al-Musawi Al-Humaini Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba Sayyid Ali Reza Ayatullah Ali Reza Panahion Ayatullah Jawadi Amuli Dan Seluruh Guru-guru Yang Kita Cintai Pulau Kepada Kedua Orang Doa Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Pulau Kepada Pasangan Hidup Kita Anak Istri Kita Pada Leluhur Dan Andai Tolan Kita Semuanya Orang Yang Kita Sayangi Dan Cintai Terkhusus Juga Pada Seluruh Pecinta Alul Baid Di Dunia Dan Di Indonesia Terkhusus Pada Seluruh Keluarga Besar Ijabiun Lebih Khusus Lagi Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Muhammad Sayin Bint Zakaria Ayah Dan Mertua Dari Ustaz Samsudin Yang Juli Dan Agustus Lalu Meninggalkan Kita Pula Kepada Seluruh Kau Muminin Dan Muminat Yang Telah Mendaului Kita Pula Yang Masih Ada Bersama Kita Mudah Mudahan Juga Semua Hajat Dari Bapak Ibu Ibu Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminat Dikabulkan Seluruh Kesulitan Dientaskan Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Allah Seluruh Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Dan Yang Terpenting Dari Yang Terpenting Dalam Setiap Cobaan Allah Tetap Karuniakan Ketapahan Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Bagi Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Wajah Yang Caria Wajhun Membasit Hati Yang Ramah Lisan Yang Lembut Tangan Yang Selalu Termawan Dan Dan Allah Juga Berikan Pada Kita Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminat Akhir Yang Baik Untuk Itu Semua Al-Fatihah Tasbiku Salawat Wa Mas 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 Akhirin Was Salih Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh